Sahabat ternak burung mureh batu dan juga burung kacer Dulu memang menjadi favorit para kicau mania Apalagi burung mureh batu sahabat ya Yang harganya memang sangat tinggi Anaknya sendiri bisa dijual dengan harga 2 juta lebih Kalau kacer sih memang dari dulu murah sahabat ya Anaknya ya harga 300an lah gitu Tapi buat burung mureh batu harganya sangat mahal Tapi sayangnya anakan burung mureh batu Akhir-akhir ini sudah mulai merosot Bahkan ada yang menjual dengan harga di bawah 500 ribu rupiah Sangat miris sahabat ya Dan ini dia beberapa jenis burung yang memang masih menguntungkan ketika diternakan Asalkan berhasil Yang pertama ada burung wambi Wambi adalah salah satu jenis burung pengicau yang banyak diminati Tapi harganya agak sedikit tinggi sahabat ya Nah burung ini sangat cocok untuk diternakan Jika berhasil anakan burung ini bisa dijual dengan harga yang lumayan cukup tinggi Bahkan di atas harga anakan burung murah batu Anak burung wambi bisa dijual dengan harga 1 juta 500 bahkan sampai 2 juta rupiah Atau bisa lebih sahabat Kalau indukannya bagus Anaknya bisa dijual dengan harga tinggi Ini peluang yang sangat bagus sahabat ya Karena jarang yang menangkarkan burung wambi ini Jika berhasil ini bisa sangat menguntungkan Yang kedua adalah poksai hongkong Sama hanya dengan burung wambi Poksai hongkong juga ini burung yang berasal dari luar Indonesia sahabat ya Dan masih jarang yang menangkarkan Maka jika berhasil menangkarkan burung poksai hongkong Ini sangat bagus sekali Terutama untuk prospek kedepannya sahabat ya Karena jarang anakan burung poksai hongkong Ini harganya masih sangat tinggi Bisa dijual dengan harga 2 juta lebih Anakan burung poksai hongkong ini bisa dibilang sebagai burung sultan sahabat ya Hanya orang-orang tertentu saja yang memelihara burung-burung tersebut Terutama burung wambi dan juga burung poksai hongkong Yang ketiga ada burung cucak cungkok sahabat ya Nah ini adalah burung cucak cungkok yang memang masih berkerabat dekat dengan burung cucak ijo Burung cucak cungkok di Indonesia dikenal sebagai burung masteran yang sangat bagus Apalagi harganya juga lumayan cukup tinggi Untuk gerapakannya saja bisa dijual dengan harga 2 juta sahabat ya Bahkan sampai 3 juta rupiah Nah jika ditangkarkan burung ini sangat bagus sahabat ya Apalagi jika berhasil Anaknya juga bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi 2 juta rupiah saja bisa terjual sahabat ya Untuk anakan burung cucak cungkok Maka menangkarkan burung cucak cungkok ini sangat berpeluang bagus Jika dibandingkan dengan ternak burung murai batu Tapi jika berhasil sahabat ya Ya kalau tekun mungkin bisa berhasil sih 4. Burung cucak jenggot Jawa Barat Sahabat burung cucak jenggot ini memang bisa dibilang sebagai burung yang sedang naik daun Dikarenakan banyak peminatnya Harganya sendiri sudah semakin meningkat Memang sih harga anakannya tidak begitu mahal sahabat ya Tapi burung cucak jenggot harganya akan semakin meningkat setiap tahunnya Pun lalu aja harganya masih di bawah 400an Sekarang harganya sudah semakin meningkat Lai dari 600, 700, bahkan 1 juta Tergantung dari kualitas burungnya itu sendiri Apalagi anaknya sahabat ya Tetangga sih kemarin ada yang dapat sahabat nih Anak burung cucak jenggot Dan dijual dengan harga 700 ribu rupiah satu pasang Atau satu sarang Ini sangat bagus sekali untuk dijadikan ide usaha Ternak burung cucak jenggot Yang kelima masih tetap murai batu sahabat Murai batu masih bisa ditangkarkan dan masih bisa menghasilkan cuan Apalagi burung murai batu kan memang sekarang harganya murah lah Indukannya bisa kita dapatkan dengan harga murah sahabat Terutama buat yang betina 300 aja sekarang sudah dapat gitu Tapi yang jantan sih kalau dewasa masih agak tinggi sahabat ya Di atas 1 jutaan lah Atau tergantung dari kualitas burungnya itu sendiri Apalagi burung murai batu yang ditangkarkan Ketika berkembang biak Mereka sangat banyak Jumlahnya bisa mencapai 3-4 anak sahabat ya Bahkan tetangga kemarin anaknya sampai 5 sahabat ya Burung murai batu tersebut Mudah-mudahan sih burung murai batu tidak turun lagi ke depannya Harganya memang turun Tapi semoga saja stabil Nah sahabat itulah dia beberapa jenis burung yang masih berpeluang tinggi Dan bisa menghasilkan cuan yang lumayan di tahun 2024